Ngeganti bagian rap di hari H dengan alasan kurang cocok itu jahat banget. Latihannya juga kurang cukup. Ketakun Instagram resmi The Walking Desk, mulai mengikuti Lisa di Instagram. Terima kasih telah memberitahuku, Enjin. Aku membuat kesalahan. Aku benar-benar meminta maaf. Annyeonghaseyo, Yusul Kim Im Nida. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi yang gak bebek saja nih? Entah itu kan akan lagi sakit, lagi galak, atau lagi banyak banget masalahnya? Nah, apapun itu, tetap semangat ya guys. Jangan menyerah. Oke teman-teman, dalam bentuk kali ini kita akan membahas tentang update K-pop News. Dan langsung aja ya, kita mulai dari topik pertama. Kita akan membahas tentang update dari member Blackpink. Akan ada dua member nih yang akan kita bahas. Pertama Lisa, dan yang kedua adalah Jisoo. Kita mulai dulu ya dari beritanya Lisa. Yang mana baru-baru ini ada rumor yang mengatakan bahwa Lisa itu akan syuting untuk The Walking Dead. Lantas gimana nih cerita selengkapnya? Kok bisa muncul rumor seperti itu? Apa yang terjadi? Jadi guys, usut punya usut. Rumor ini muncul. Dikarenakan ada beberapa media seperti Vogue Thailand dan juga El Hong Kong. Itu mulai memberitakan rumor bahwa Lisa Blackpink akan bergabung dalam film The Walking Dead. Dan teman-teman, rumor ini akhirnya mendapatkan perhatian. Dikarenakan timingnya. Terlebih untuk Lisa, itu terlihat datang dan juga pergi dari Seoul ke Paris. Yang mana itu adalah tempat syuting untuk serial tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 28 November yang lalu nih, Lisa itu terlihat menghadiri pertandingan Liga Champions Paris Saint-Germain versus Newcastle United. Bersama dengan teman dekatnya dan aktor Walking Dead, yaitu Norman Reedus. Dan ini pun menarik perhatian para penggemar. Setelah kejadian-kejadian tersebut, akun Instagram resmi The Walking Dead serta akun Instagram aktor utama spin-off serial tersebut, yaitu Norman Reedus, mulai mengikuti Lisa di Instagram. Dan saat ini, semua spekulasi didasarkan pada petunjuk-petunjuk tersebut. Dan meskipun belum dikonfirmasi bahwa Lisa benar-benar menjadi pemerannya, banyak banget dari para penggemar yang sudah sangat excited banget. Dan juga menunggu bagaimana konfirmasi mengenai rumor yang satu ini. Dan nyuruh pun untuk meromasi, The Walking Dead adalah serial zombie ikonik yang dicintai di seluruh dunia. Dan sedang memasuki musim ke-11 dan banyak aktor bermimpi menjadi bagian dari pemerannya. Jika Lisa benar-benar bergabung dengan The Walking Dead, baik itu peran besar maupun kecil, tentu ini akan menjadi kemenangan besar bagi Thailand dan juga Korea Selatan. Wow, jadi kita akan menunggu ya bagaimana konfirmasinya. Kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah menurut kalian Lisa Blackpink akan menjadi pemerannya? Atau ini tuh cuma rumor belakah? Nanti langsung aja komen ya teman-teman di kolom komentar. Oke, jadi seperti itu oleh rumor masih mengenai Lisa Blackpink ya. Dan sekarang kita akan mau ke Jisoo. Nah baru-baru ini, Jisoo Blackpink itu dikabarkan telah tanda tangan kontrak dengan agensi yang namanya adalah Blisoo. Dan sekedar untuk permasi, Blisoo sendiri adalah perusahaan rintisan di bidang hiburan yang mendiri di bawah Biomom.inch yang mana ini tuh milik kakak laki-lakinya Jisoo yang bernama King Jong-hun. Usuh penyusut, Biomom sendiri merupakan perusahaan makanan sehat untuk bayi dan juga balita. Namun, perusahaan ini melebarkan sayapnya ke industri hiburan. Biomom belum lama ini juga memasang iklan lewangan kerja untuk karyawan berpengalaman. Iklan tersebut menjadi sorotan lantara menggunakan fotonya Jisoo Blackpink. Namun teman-teman, meskipun demikian, Biomom mengaku belum bisa memberikan konfirmasi terkait kabar bahwa Jisoo Blackpink bergabung dengan Blisoo. Ada pun perwakilan dari Biomom mengatakan seperti ini guys, sulit untuk mendiminisikan hubungan perusahaan dengan Blisoo. Kami juga tidak tahu hubungan keluarga CEO. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari perwakilan Blisoo. Sementara itu, anggota Blackpink lainnya yaitu Jenny, Lisa, dan Rosie juga tidak melanjutkan kontrak dengan YG Entertainment. Jenny sendiri telah mengumumkan agensinya yang ia bentuk sendiri, yaitu Art Atelier atau OE. Jenny juga memamerkan logo serta sejumlah foto profile terbarunya di media sosial. Serta menulis pesan pertamanya sebagai CEO agensi tersebut. Jadi, kita akan masuk ke berita kedua datanya dari Jack Enhypen, yang mana baru-baru ini dia itu mendapatkan pujian dari para penggemar, terutama dikarenakan bagaimana sikapnya ketika dia itu ditekur minum Starbucks. Jadi, ceritanya itu kayak gini guys, pada Jumat tanggal 5 Januari, Jack Enhypen kan mengadakan secara langsung di Weverse untuk menyapa penggemar. Ya, biasalah ya, say hi-hi gitu, ngobrol-ngobrol sama penggemar melalui secara langsung tersebut. Namun, dalam secara langsung tersebut, penggemar mendapati Jack Enhypen meminum kopinya Starbucks. Hal itu terlihat dari logo gelas yang dia pegang. Hal ini pun menjadi sorotan netizen nih teman-teman, mengingat Starbucks ini kan menjadi salah satu brand yang diboykot oleh orang gitu. Kenapa bisa diboykot? Mungkin teman-teman bisa nonton video yang ini ya, karena disana aku sudah merangkum alasan kenapa brand seperti Starbucks dan juga McDonald itu diboykot. Dan balik lagi membicarakan tentang Jack Enhypen. Jadi guys, untuk penggemar kan melihat ya, bagaimana Jack yang minum pakai gelas yang ada logo Starbucks-nya. Penggemar pun langsung mengingatkannya tentang masalah mengenai Starbucks. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh Jack? Jack akhirnya mengganti gelas logo Starbucks yang digunakan setelah menyadari bagaimana peringatan dari para penggemar. Dan teman-teman, setelah secara langsung itu selesai ya, Enjin itu langsung menegur Jack dan juga menutup permintaan maaf. Komentarnya kayak gini teman-teman, Jack dan Enhypen, tolong dong jangan membeli dan mengkonsumsi minuman dari Starbucks lagi. Mereka itu mendanai aksi genosida di Gaza, meminta maaflah dan edukasi diri anda sendiri. Seperti itulah tulis bagaimana soal penggemar di Weverse. Kemudian, Jack dengan cepat menanggapi postingan tersebut, teman-teman. Jack menanggapinya dengan mengatakan, Terima kasih telah memberitahuku, Enjin. Aku membuat kesalahan. Aku benar-benar meminta maaf. Itu nggak akan terjadi lagi. Oke, dapat kita perhatikan bahwa di sini Jack itu benar-benar terbuka ya. Dia juga welcome dengan kritikan yang dia dapatkan. Dia juga mengakui bagaimana kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi itu lagi. Jujur, aku sangat respect banget dengan apa yang dilakukan oleh Jack. Dan teman-teman, nggak heran kalau akhirnya bagaimana sikap dari Jack ini itu mendapatkan pujian dari para penggemar. Dan coba kita lihat ya, seperti apa komentar-komentar dari para penggemar yang sudah terangkum di kpopchat.net. Tuh kan, Idol tuh tahu yang sudah terjadi dan baca kok. Sayang Jack banget, beliau sangatlah bijaksana. Ini pesannya bisa di-skip, tapi dia milih buat bales. Thank you, Jack. Bangga banget deh, dia itu nggak nutup mata. Bare minimum, tapi nggak semua Idol bisa ngelakuin itu. Dia cuma jeda beberapa menit setelah live, dan langsung minta maaf. Mana berani banget lagi komennya di postingan yang nyebut nama Gaza secara gamblang. Keren banget. Cara dia ngerespon, tindakan yang salah tuh kelihatan udah dewasanya. Mau ditegur, bilang makasih. Udah dikasih tahu dan janji buat nggak ngulangi lagi. Bukan engine, tapi wow. You have my respect, Jake. Oke, teman-teman. Jadi, seperti itulah beberapa komentar yang memuji bagaimana tindakan dari Jake. Dan jujur, aku juga kayak gimana ya? Kayak speechless. Nggak bisa berkata apa-apa gitu. Dan juga sangat respect dengan tindakan yang sudah diambil oleh Jake. Jarang-jarang loh, guys. Ada Idol yang kayak gini. Wow. Amazing. Dan teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan ya, untuk Jake sendiri memang nih dikenal sebagai salah satu Idol yang peduli dengan persoalan kemanusiaan. Jake telah menunjukkan bagaimana kepeduliannya pada anak-anak di seluruh dunia dengan perdonasi melalui UNICEF. Hal ini dapat diketahui dari stiker Save the Children dan juga gelang UNICEF yang dimilikinya. Stiker dan gelang tersebut didapatkan setelah melakukan donasi nih, guys. Dengan itulah, penggemar semakin bangga mengidolakan Jake yang peduli terhadap sesama, terutama mengenai masalah kemanusiaan. Dan sampailah kita ke penghujung acara. Eh, acara nggak tuh. Oke, teman-teman. Untuk berita terakhir ini, kita akan membahas tentang bagaimana klarifikasinya Panesia mengenai rap-nya. Ya, seperti yang kalian tahu, bahwa rap Panesia di Tell Me itu kan kayak menghadapi masalah ya, teman-teman. Karena Panesia sendiri itu terlihat seperti lupa lirik. Dan ini membuat tampak Panesia itu mendapatkan banyak banget kritikan dari netizen. Bahkan hal ini juga lantas membuat Panesia itu viral. Nggak cuma di Indonesia doang, tapi juga di beberapa negara, teman-teman. Contoh kayak kemarin aku lihat ya, di Thailand. Itu ada juga loh yang membahas ini. Di Turki. Terus apa lagi ya, guys? Ada yang bisa nyebutin? Nanti komen ya di kolom komentar. Intinya adalah video Panesia itu bener-bener viral banget. Dan juga sudah banyak banget yang memberikan kritikan sama Panesia dikarenakan hal tersebut. Tapi nggak semua sih yang memberikan kritikan sama Panesia. Ada juga kok. Dan ini netizen-netizen yang sudah memberikan support kepada Panesia. Dan juga berharap Panesia bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Dan berbicara mengenai klarifikasinya Panesia. Kalian tahu nggak sih teman-teman kemarin kan untuk Panesia ini diundangnya ke Copamax. Dan di sana dia juga sudah bahas banyak hal. Mulai dari cara dia masuk, terus bagaimana pengalamannya di sana, samatarin lain kayak gimana, sampai masalah yang rap ini. Terus masalah mengenai bagian rapnya di Tell Me. Panesia itu mencerita kayak gini teman-teman. Dalam timnya ini, itu seperti mengalami kenal bahasa. Kenapa dapat seperti itu? Karena di timnya ini, pesertanya itu terdiri dari beberapa negara. Ada yang dari Cina, terus Jepang, Korea, sama Indonesia. Yang di mana hal tersebut mempersulit masa latihan mereka yang cuma 3 hari doang. Wow, 3 hari doang lho. Bahkan ya, Panesia juga mengaku bahwa bagian untuk tampil, para anggota itu boleh lho memilih bagiannya masing-masing. Panesia mengatakan bahwa sebenarnya dia itu memilih bagian dance break. Namun saat diuji, Panesia nggak lolos. Karena part yang tersisa adalah bagian rap. Terus Panesia memutuskan untuk mengambil bagian rap kedua di lagu Tell Me dan sudah menghapalnya. Namun, teman-teman saat hari ketiga latihan menuju tampil di Survival University Cat, bagian Panesia ini tiba-tiba diganti oleh produser ke rap bagian satu. Karena dia itu dianggap nggak cocok nyanyiin rap bagian kedua. Kenapa dianggap nggak cocok? Karena Panesia ini bukan orang Korea. Karena di bagian rapnya itu kan didominasi oleh bahasa Korea ya. Dan mungkin untuk produsernya itu menilai bahwa pronunciation-nya Panesia itu kayak kurang. Teman-teman makannya diganti. Dan pas saat diganti ya, Panesia itu sempat menolak karena dia itu belum memiliki kesiapan untuk melakukan rap bagian pertama. Dan alhasil dikenakan belum siap, kalian dapat lihat sendiri bagaimana penampilan Panesia ketika nge-rap bagian pertama yang lagu Tell Me. Jujur ya, kalau dari segi netral, aku sih dapat paham kenapa produsernya itu pengen ganti bagiannya Panesia dengan training yang lain gitu. Karena dia merasa bahwa Panesia mungkin pronunciation-nya kurang gitu. Jadi agak kurang cocok nih dinyanyiin oleh Panesia gitu. Makanya diganti ke bagian pertama. Karena rap bagian pertama itu kan lebih sedikit ya, ketika bagian yang kedua. Paham banget ke Pak Produsernya, paham banget. Tapi balik lagi nih Pak Produsernya, masa sih digantinya di hari ketiga latihan? Kenapa nggak diganti di hari kedua atau nggak di hari pertama saja gitu ya pas saat pembagian part? Ya nggak sih guys? Kenapa harus di hari ketiga latihan gitu? Apakah mereka mengevaluasi para training-nya pas hari ketiga latihan atau bagaimana nih? Jadi aku nggak paham banget. Karena teman-teman, kalau diganti secara mendadar di hari ketiga, menurut aku itu juga nggak kurang tepat ya. Karena mereka kan juga memiliki sedikit waktu nih untuk mempersiapkan diri menyanyikan bagian tersebut. Dan alhasil Panesia pun membuat kesalahan. Dan yang jadi korban siapa? Panesia. Dia mendapatkan banyak banget hate comment dari netizen. Dan teman-teman, coba sekarang kita lihat ya seperti apa komentar-komentar dari netizen mengenai bagaimana pernyataan dari Panesia ini. Yang pertama ada yang komen, ya nggak salah sih, pantas Panesia dapat hate comment soalnya dia sendiri belum siap sama part yang diganti. Survival itu emang acara yang penuh ketidakadilan, banyak manipulasi juga, apalagi evil editing. Bener juga sih, apalagi namanya evil editing ya teman-teman. Itu dampaknya ke trainee yang ikut acara survival itu ya bener-bener besar banget. Aku juga udah rangkum di video ini. Kalian dapat lihat deh bagaimana story-story mereka ketika mereka itu menjadi korban evil editing. Terus komen yang berikutnya, tapi emang performance dia saat itu masih kurang. Jadi nggak salah kalau dia dapat hate comment. Harusnya Panesia punya persiapan yang cukup sih. Kalau mau jadi idol ya kayak gitu. Kasian banget woy, hari-hari diganti itu nggak ngotak banget. Masalah latihan cuma 3 hari lagi. Bener ya? Aku sempat nonton beberapa program survival. Mereka dikasih latihan 1 minggu kalau nggak salah. Nggak ganti bagian rap di hari H dengan alasan kurang cocok itu jahat banget. Latihannya juga kurang cukup. That's right. Yang hate comment ke Panesia, mereka udah kayak pernah ikut survival aja sih waktu itu. Padahal nggak tahu sebenarnya kayak gimana. Bener juga sih. Dan teman-teman, kalau kesini gimana keberapa jatuh tangan yang satu ini, nanti langsung aja komen di kolom komentar. Anyway, berita dari Panesia tadi informasi-informasi yang lebih hangat lagi. Sampai jumpa dan juga selamat beraktifitas ya, teman-teman. Oh iya, aku juga mau ucapkan I'm so sorry kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa ya, Robun. Annyeong. Kamsahamnida.